Sebagai salah satu negara yang mengandung paham universitas, Indonesia memiliki tugas yang besar untuk mesejahterakan kehidupan masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, tujuan untuk mesejahterakan kehidupan masyarakat hingga kini masih belum seperti yang diharapkan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih menghadapi masalah yang krusial, yaitu persoalan kemiskinan. Di tahun 2012, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 11,66% atau sebesar 28,59 juta jiwa penduduk miskin. Dari sejumlah provinsi yang ada di Indonesia, salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan melebihi rata-rata kemiskinan nasional adalah Sumatera Selatan. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,48% atau sebanyak 1,04 juta jiwa penduduk miskin. Angka tersebut berkontribusi sekitar 3,6% terhadap total seluruh penduduk miskin di Indonesia. Jika melihat secara lebih mendalam, maka terdapat 10 kabupaten kota dari 15 kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat kemiskinan melebihi rata-rata kemiskinan nasional. Di tahun 2013, ternyata kemiskinan provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan menjadi 14,06% atau sebanyak 1,1 juta jiwa penduduk miskin. Di sisi lain, apabila kita melihat 10% kesejahteraan terendah nasional atau yang disebut dengan desil 1, penduduk miskin Sumatera Selatan cukup banyak yang masuk kategori tersebut. Penduduk miskin yang masuk kategori 10% kesejahteraan terendah ada sebanyak 889.700 jiwa. Ini adalah kategori penduduk yang sangat miskin. Berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, namun hasilnya masih belum menunjukkan penurunan kemiskinan yang signifikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan mendorong pembangunan di bidang ekonomi. Indikator yang penting untuk melihat kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penting untuk diadakan suatu penelitian yang melihat apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif atau menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut penelitian yang telah dilakukan, ternyata pertumbuhan PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan negatif atau menurunkan tingkat kemiskinan. PDRB per kapita merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi untuk melihat seberapa besar kenaikan pendapatan rata-rata real seluruh masyarakat. Koefisien pertumbuhan PDRB per kapita yang diperoleh adalah sebesar minus 0,13 hingga minus 0,19. Ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan 1 persen, pertumbuhan PDRB per kapita maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,13 hingga 0,19. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan cukup stabil di kisaran 3 hingga 4 persen. Bahkan jika kita melihat pertumbuhan ekonominya, maka pada tahun 2012 telah melampaui angka 4 persen. Tentu, dengan peningkatan pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang, maka akan menciptakan penurunan kemiskinan yang lebih besar. Dengan adanya pertumbuhan PDRB per kapita, maka akan terjadi peningkatan pendapatan rata-rata real masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat. Implikasi dari daya beli masyarakat yang meningkat adalah peningkatan pengeluaran masyarakat. Apabila pengeluaran meningkat, tentu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup, utamanya untuk memenuhi kebutuhan standar hidup layak minimal atau basic needs. Bagi masyarakat miskin sendiri, apabila mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak minimal atau basic needs, tentu akan keluar dari kemiskinan. Mengingat garis kemiskinan sangat ditentukan oleh standar kebutuhan hidup layak atau basic needs. Dengan demikian, maka akan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Untuk itu, maka perlu adanya peningkatan pendapatan real masyarakat, sehingga dapat juga dirasakan oleh penduduk miskin. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan dalam melahirkan kebijakan penanggulan kesejaan. Khususnya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Agar sebaiknya terus mendorong pembangunan di budang ekonomi, melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan real masyarakat dapat lebih meningkat.